Ari Murti Yudhoyono, Ahaye, mengajarkan arti kesederhanaan kepada putrinya, Almira Tunggadewi Yudhoyono. Teladan kesederhanaan itu diambil langsung dari potret kehidupan kakek Almira, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Semasa remaja, seperti diketahui, kehidupan SBY masa muda tidak bergelimang kemewahan. Terutama ketika SBY masih merintis karir sebagai anggota TNI, masa kecil Presiden ke-6 RI. SBY dihabiskan di Pacitan, Jawa Timur. SBY lahir tanggal 9 September tahun 1949 di daerah yang dijuluki sebagai kota seribu satu goa tersebut. Selama hidup di Pacitan, SBY ternyata tinggal di rumah yang sederhana, namun asri. Menurut tulisan idea.grid.id yang terbit pada tanggal 10 Agustus tahun 2019, Rumah Masa Kecil SBY di Pacitan bergaya Joglo. Di rumah itu, SBY menghabiskan waktu untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi santunan tegas. Rumah SBY semasa kecil itu sampai sekarang masih dilestarikan, lantaran menjadi saksi bisu perjalanan Presiden ke-6 RI. Ahaya pun memiliki kenangan tersendiri dengan rumah ini. Beberapa kali ia mengajak Anissa Pohan dan Almira untuk bertandang ke rumah di Pacitan. Dalam kunjungan terakhirnya bulan Februari, Ahaya menunjukkan sisi kesederhanaan SBY kepada Almira. Hal itu lewat kamar tidur kecil yang menjadi tempat SBY melepas lelah semasa remaja. Sedikit cerita dari masa remaja Pepo. Bulan Februari lalu, kami sekeluarga nengokin rumah masa kecilnya Pepo di Pacitan, tulis Ahaya. Sembari mengunggah foto ketika mereka bertiga berada di dalam kamar, Ahaya menceritakan masa muda SBY yang penuh keprihatinan. Saya bilang sama Aira, ini kamarnya Pepo waktu remaja. Di kamar berukuran 1.5 x 2.5 meter ini Pepo melewati masa remajanya jauh dari orang tua. Ke sekolah pun, Pepo harus berjalan kaki berkilu-kilu karena masih terbatasnya antransportasi. Lanjut Ahaya. Dari kehidupan SBY, Ahaya menjelaskan kepada Almira dan masyarakat jika keterbatasan bukanlah faktor penghalang mencapai kesuksesan. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Ungkasnya. Unggahan Ahaya itu lantas menuai komentar beragam warganet pengguna Instagram. Kisah SBY hidup pas-pasan bersama istrinya, Ani Yudhoyono. SBY dan Ani Yudhoyono pernah hidup susah saat awal-awal menikah. Demi keluarga, SBY rela tahan lapar dan bawa pulang jatah makannya di TNI. Ani Yudhoyono memang bukan anak sembarangan. Ia adalah putri dari Sarwo Edy Wibowo, seorang letnan jenderal TNI dan tokoh militer berpengaruh di Indonesia. Sarwo Edy bahkan pernah ditunjuk menjadi duta besar Korea Selatan. Jadi bisa dibilang, sejak kecil, Ani Yudhoyono hidup berkecukupan. Ia dan enam orang saudaranya bahkan bisa menempuh pendidikan sampai ke luar negeri. Namun, kisah lain terjadi saat Ani menikahi SBY yang waktu itu hanya seorang perwira TNI. Gaji SBY setiap hari hanya Rp. 52.500,00, sehingga Ani harus memutar otak supaya kebutuhan keluarganya bisa tercukupi. Sampai jual SBY demi beri makan Ahaye dan Ibas. Dalam buku tentang Ani Yudhoyono semasa hidup berjudul Kepaksaya Putri Prajurit yang ditulis Albertine Endah. Istri SBY ini rupanya rela tidak meneruskan kuliah kedokteran yang ditempuhnya demi hidup sebagai istri prajurit. Diceritakan, Ani untuk terus bisa hidup tanpa hanya mengandalkan gaji SBY yang kala itu berpangkat Letnan 1 dan menjadi Komandan Peleton Mortir di Yonye Flinu 330 di Bale Endah. Bandung, Ani pun memutuskan berjualan es mambo. Modal es tersebut didapatkannya dari susu jatah SBY setiap bulannya. Kebetulan, setiap para jurid TNI mendapatkan jatah susu kaleng setiap bulannya. Susu kaleng beraneka rasa, mulai dari coklat, jeruk hingga stroberi tersebut diolahnya menjadi es bersama kakaknya yang juga istri seorang perwira TNI. Untuk menambah uang belanja, ia menitipkan es tersebut kepada pembantunya bernama Mbak Titik. Pembantung Mbak Titik kebetulan bersekolah Bialah yang kami titipi termos dan berjualan es mambo, ujar Ani Yudhoyono dalam kutipan buku tersebut. Gayung bersambut, es mambo yang dijualani Yudhoyono pun laris manis. Lalu untuk apa uang dari hasil jualan es mambo itu? Ternyata Ani menggunakannya untuk membeli makanan agar gizi Ahaye dan Ibas, sang putera terpenuhi. Makannya pun tak murah, loh. Ani menggunakannya untuk membeli telur, daging hingga ikan tuna yang tentu cukup mahal di masa itu. Semuanya dilakukan supaya Ahaye dan Ibas bisa mendapatkan gizi yang baik dan tumbuh sehat. SBY pun tahan lepar demi keluarganya. Tak hanya itu, pengorbanan juga dilakukan SBY. Ada kalanya SBY mengambil jatah makanan tambahan berupa bubur kacang hijau yang lantas dibawahnya pulang. Pak SBY tidak menyantapnya di kantor, melainkan disimpan untuk dibawa pulang, tutur Ani. Jatah bubur kacang hijau itu tentu saja tak banyak. Ani pun tak kehabisan akal, supaya bubur kacang hijaunya jadi banyak dan bisa disantap keluarganya. Ia pun mengolahnya kembali. Sampai di rumah, biasanya saya olah kembali dengan santan, gula merah, dan pandan agar jumlahnya semakin banyak dan bisa disantap bersama keluarga. Tambah Ani. Ketika mendapatkan jatah telur rebus, SBY akan membawa pulang dan memberinya untuk Agus yang masih kecil. Kadang, Anita kuasa menahan air matanya melihat perhatian sang suami untuk anak-anaknya. Meski mengalami hidup kekurangan, Anita pernah meminta bantuan keuangan pada ayahnya yang notabene seorang jenderal. Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda?